PT Perusahaan Gas Negara TBK atau PGN menghadapi tantangan memenuhi pasokan gas yang berkurang dari blok koridor garapan Metco INP Grisik Ltd pada 2028 seiring menyusutnya produksi dari lapangan gas tersebut. Berdasarkan amendemen perjanjian jual beli gas dengan Metco sepanjang 2024 yang disepakati akhir tahun lalu, PGN bakal mendapatkan alokasi gas sekitar 410 bilion British Thermal Unit per day. Ada penurunan aliran gas dengan pasokan yang berasal dari koridor yang tadi saya sebutkan dari 410 BBTUD yang kita dapatkan pada 2024 ini menurun menjadi 129 BBTUD pada 2028. Kata Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara TBK atau PGN Arief S. Handoko pada selasa 17 September 2024. Pasokan gas dari blok koridor dengan kontrak 2310 TBTUD itu sudah mengalir sejak 9 Agustus 2004 saat lapangan dikelola Konoko Philips Ltd. Adapun, harga terkontrak gas dari blok koridor dipatok di level 5,44 USD per metric million British Thermal Unit. Belakangan lewat amendemen kontrak, otoritas Hulumi Gas meniadakan kuota ekspor untuk Metco dari blok koridor. Dengan begitu, seluruh produksi gas mesti dialihkan untuk PGN. Berdasarkan laporan Metco selaku operator blok, total penyerahan harian gas berdasarkan kontrak lama mencapai sekitar 700 BBTUD, dengan 83 persen dijual ke pembeli domestik dan 17 persen diekspor ke Singapura. Artinya, pasokan gas ke PGN susut 45,25 persen atau turun 181 BBTUD pada PJBG yang anyar saat ini. Arief mengatakan perseroannya bakal mengejar perpanjangan kontrak gas pipa existing, kontrak baru dari Petro Cina Jabung, Blok Duyung Garapan Konrad Asia Energy, Jadestone, serta Metco South Sumatera. Selain itu, dia menambahkan perseroan turut mengincar komersialisasi gas dari sejumlah blok yang belum dikontrak di wilayah Jawa Timur. Pasokan LNG disiapkan untuk memenuhi kekurangan pasokan gas dari pipa. Potensi pasokan dari LNG Bontang, Tangguh, LNG Donggi Senoro, dan kita juga mengantisipasi opsi impor LNG apabila defisit ini tidak bisa dipenuhi dari kilang LNG di Indonesia. Katanya. Sementara itu, PGN meraih pertumbuhan laba bersih sepanjang paru pertama 2024 ditopang oleh kontribusi pendapatan dari sektor LNG trading dan transmisi gas. PGN berhasil mencatat laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan ke entitas induk 186,6 juta USD untuk periode semester 1 2024. Nilai itu lebih tinggi 28,4 persen dibandingkan dengan laba bersih PGAS pada semester 1 2023 sebesar 145,32 juta USD. Pendapatan perseroan selama 6 bulan pertama terutama dikontribusikan segmen LNG trading dan transmisi gas, kata Arief. Sepanjang Januari hingga Juni 2024, PGAS mengantongi pendapatan konsolidasi sebesar 1,84 miliar USD, laba operasi sebesar 293,2 juta USD, dan earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization senilai 578,1 juta USD.